You are product. Kemudahan urusan untuk sahabat-sahabat semua. Tentunya SLM TV selalu hadir memani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLM TV hadir dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Fezam. Beberapa mobil polisi dan mobil pejabat setempat mendatangi area pegunungan di Lagiri. Sebuah pembunuhan terjadi dan kali ini korbannya adalah Cina putri dari Menteri Kehutanan Mariapan. Semua petugas termasuk Menteri yang mendekati tubuh korban yang sudah tidak bernyawa bahkan hampir membusuk. Pihak keluarga tampak terpukul kehilangan Cina. 17 Oktober 2014 Asok mengendarai sepeda motornya bersama kekasihnya melewati pegunungan di Lagiri yang masih asri. Mereka singgah ke sebuah warung kecil dan seorang penjaga warung memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena banyak terjadi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh pembunuh psikopat. Namun Lena yang ingin memperingati ulang tahunnya di puncak pegunungan tetap bersih keras untuk tetap merayakan ulang tahunnya. Setelah puas menikmati pemandangan dari puncak pegunungan, Lena memutuskan untuk kembali ke kediaman mereka. Namun, di tengah perjalanan sepeda motor mereka dihadang sebuah mobil yang parkir menghalangi laju perjalanan mereka. Asok memeriksa mobil tersebut dan meninggalkan Lena di dekat sepeda motornya. Ia memindahkan mobil tersebut di tempat yang benar hingga mereka bisa melanjutkan perjalanan. Namun Asok terkejut ketika melihat dari spion dalam mobil tersebut, ia tidak melihat Lena di dekat sepeda motornya. Ia mencari gadisnya namun satu hantaman tepat mengenai kepalanya hingga membuatnya terhuyung dan terjatuh. Asok selamat dari kejadian itu, namun tidak dengan Lena. Peristiwa itu belum bisa dilupakan oleh Asok. Terkadang Asok menjerit bila terbangun dari tidur dan teringat peristiwa menyakitkan itu. Lima tahun kemudian di Kuembator, Asok telah mendapatkan pekerjaan baik dan tinggal bersama kakak perempuannya setelah peristiwa menyakitkan itu terjadi. Walau lima tahun berlalu, ia tetap mencari dan menyelidiki pembunuh Lena dari suara ancaman yang ia dapat. Kakak perempuannya terus mencoba menghibur Asok untuk bisa melupakan semuanya. Ia hanya ingin melihat Asok bahagia, bahkan mereka berniat mencarikan jodoh untuk Asok. Tapi selalu ditolak oleh Asok. Ia hanya beralasan belum bisa sepenuhnya melupakan Lena yang selama ini selalu menemani hidupnya. Walau lima tahun berlalu, Asok masih sering mendatangi makam di mana Lena dikuburkan. Kali ini ia bertemu dengan Francisco yang merupakan sepupu Lena sekaligus inspektur polisi yang membantunya menyelidiki kematian Lena. Franz, nama akrab untuk Francisco meminta Asok kembali ke OOT, kota Asok tinggal dulu. Asok kali ini berkenalan dengan Preti, sahabat Kartik yang datang mengunjunginya bersama dengan Divya. Preti merasa tertarik pada sikap diam Asok yang menurutnya menarik. Asok selalu menghindari Preti, Divya maupun Kartik. Sementara itu, detektif yang mengurusi kasus kematian Lena mengundurkan diri karena ia benar-benar menemukan jalan buntu. Walaupun ia sudah mengumpulkan beberapa data tentang kematian beberapa warga yang diduga dilakukan oleh sikapat yang sama karena di bagian lengan sebelah kanan selalu dituliskan huruf X oleh si pelaku. Asok terdiam dan ia tidak bisa membayangkan betapa sakitnya Lena mendapatkan tanda X yang diberikan oleh pembunuhnya tersebut. Preti mendapatkan cerita dari Kartik mengenai Asok dan juga Lena mulai tertarik untuk menuliskannya ke sebuah novel karena ia adalah seorang penulis novel. Preti mencoba mendekati Asok untuk meminta izin pada Asok mengangkat ceritanya. Mendengar hal itu, Asok menjadi tersinggung. Preti mencoba menasihatinya dan mengajak Asok untuk move on dari masa lalunya 5 tahun lalu. Asok terdiam dan mengubah pendirianya dan mau terbuka tentang masa lalunya dengan Preti. Asok memutuskan untuk kembali memasuki pegunungan Niligiri. Saat di warung kecil, ia mencurigai seorang tunawicara yang ada di warung tersebut. Ia mengikutinya hingga tiba di sebuah rumah yang berada jauh di pelosok hutan. Asok yang tengah menyelinap tiba-tiba dipukul di bagian belakang dan ditutup wajahnya menggunakan sarung. Mereka akhirnya berkelahi dan saudara laki-laki pemuda itu datang dan membantunya. Eddie yang melihat Asok sedikit terkejut dan ia berkata kalau ia menyesal tidak menghabisi Asok bersamaan dengan Lena 5 tahun yang lalu. Asok pun merasa mereka adalah pembunuhnya ketika mendengar Eddie berbicara. Namun Asok yang telah mempersiapkan diri mampu menghadapi mereka. Asok menarik tubuh Eddie kakak laki-laki saat adiknya pingsan. Kemudian Asok mengikat pemuda tunarungu itu dan di hadapan Eddie ia menghabisi adik laki-lakinya. Eddie menjerit dan mengatakan ia diminta oleh seorang bernama Kasih dan mereka diberi imbelan 5 laks untuk melakukan hal tersebut. Kasih adalah pembunuh bayaran yang juga tewas dihabisi oleh psikopat karena lengannya terdapat tanda X sama seperti korban-korban yang lainnya. Sebelumnya mereka ragu untuk melakukannya tapi Kasih terus membujuknya hingga sebelum mereka melancarkan aksinya mereka memantau kediaman Lena selama satu minggu. Hingga mereka akhirnya mendapatkan kesempatan ketika Lena pergi bersama Asok. Eddie didekati oleh Asok dan ditodongkan sebilah senjata untuk mengancamnya. Eddie menyebutkan bahwa ia memang mengatakan yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi. Asok meninggalkan tempat tersebut dan mendatangi tempat Kasih sesuai dengan yang dikatakan oleh Eddie. Asok mendapatkan keterangan dari seorang warga kalau 5 tahun yang lalu Franz mendatangi kediaman Kasih untuk bertemu dengannya dan tak lama setelah itu Kasih menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Asok mendatangi kediaman Franz untuk mencari tahu tentang Kasih. Asok langsung membicarakan tentang Kasih dan menuduh Franz yang menjadi dalang dibalik pembunuhan Lena dan meminta Kasih serta Eddie sebagai kaki tangannya. Asok menodongkan senjatanya ke arah Franz dan meminta Franz untuk mengakui kalau ia adalah dalang dari semua ini. Franz meminta Asok untuk tenang dan mulai membuka mulutnya untuk bercerita hal yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu. China datang bersama saudara laki-lakinya dan mengajak teman-temannya mendatangi kediaman Lena untuk mendatangi Gauri. China yang mencintai Gauri tapi tidak dihiraukan oleh Gauri. Mereka menyiksa Gauri dan Selvam yang memulai melecehkan Gauri diikuti oleh kedua temannya. Sementara China diolok-olok karena tidak bisa melecehkan Gauri di hadapan kawan-kawannya dan saudara laki-lakinya Selvam. China hanya bisa menangis apalagi saat Gauri dihantam di bagian kepalanya oleh Selvam hingga ia meninggal dunia. Mereka pergi meninggalkan Gauri begitu saja. China yang merasa terhina karena olok-olokan teman dan saudara laki-lakinya, ia menenggak banyak minuman beralkohol dan mendatangi Gauri lagi. Ia merekam aksinya melecehkan Gauri. Namun saat tengah melakukan aksinya, tiba-tiba Lena datang dan langsung terkejut melihat Gauri dalam kondisi memprihatinkan. Lena yang melihat China memegang sepilah besi langsung menghantam China dengan sekuat tenaga hingga tewas dan tubuhnya berlumuran darah. Karena panik, ia menelpon Franz dan meminta bantuannya. Franz memilih menggunakan desas-desus kematian yang disebabkan oleh psikopat untuk menutupi agar Lena tidak dicurigai. Mereka membuang mayat China ke hutan dan berusaha tidak memberitahu Asok. Franz memilih diam karena ia tahu bagaimana kejamnya Mariapan dan telah banyak menghabisi orang untuk menjabat menjadi menteri hingga sekarang. Franz yang diberi wewenang untuk menyelidiki kematian China menggunakan kesempatan itu untuk menyadap semua pembicaraan yang dilakukan oleh menteri dan juga putrinya Selvam. Ia mengetahui kalau China merekam semua kejadian itu dan mengincar Lena untuk dihabisi. Tapi mereka tidak mau menampakkan diri sebagai pelaku. Mereka juga menggunakan motif dari pembunuhan psikopat untuk menghabisi Lena. China mengambil handphone tanpa diketahui Lena dan dalam kondisi sekarat, orang-orang mereka yang melihat Lena pergi bersama Asok mereka menggunakan Eddie untuk menghabisi Lena dan juga Asok. Dalam kesempatan itu, Franz yang berhasil menemukan Lena dan Asok berhasil menghabisi kasih dan mendatangi kediamannya untuk melanyapkan identitas kasih. Franz memberikan bukti-bukti pada Asok tentang rencana pembunuhan Lena yang dilakukan oleh Mariapan dan Selvam putranya. Franz sengaja menyembunyikan ini semua dari Asok agar ia bisa melanjutkan hidup walau tanpa Lena. Perjalanan Selvam terganggu sama seperti perjalanan Asok dan juga Lena 5 tahun lalu. Asok menghalangi laju mobil Selvam dengan mobil yang sengaja ia parkir melintang di tengah-tengah. Sufir Selvam memperbaiki posisi mobil tersebut. Melihat hal itu, Asok langsung menarik tubuh Selvam dan membawanya masuk ke hutan. Ia memukulis sambil menutupi wajah Selvam. Namun Selvam berhasil membuka penutup wajahnya dan langsung menyerang Asok hingga mereka pun berkelahi. Sufir Selvam menghubungi Franz dan memintanya datang. Sementara Selvam dan Asok masih terus berkelahi. Asok berhasil memberi tanda X di langan Selvam. Franz yang tahu ini adalah perbuatan Asok mengikuti permainan Asok dan datang ke hutan tempat Selvam menghilang. Asok telah berhasil menghantam tubuh Selvam menggunakan besi hingga Selvam tewas. Namun ia merasa bingung ketika mendengar sebelum kematiannya Selvam mengatakan kalau ia mendengar suara laki-laki dari telpon Cina. Karena sebelum Cina tewas, ia terlebih dahulu menelpon Selvam. Franz membawa supir dan anggotanya ke kediaman menteri untuk melihat Selvam telah kembali. Ia juga memerintahkan semua orang yang berada di kediaman menteri untuk berkumpul kecuali menteri dan mengumpulkan semua handphone milik mereka. Sementara Franz sibuk mengalihkan semua anak buah Mariapan, Asok memasuki kamar Mariapan dan membungkam mulutnya dengan menggunakan bantal. Mariapan yang dalam keadaan terimpus tidak dapat berbuat apapun hingga akhirnya ia tewas. Setelah menghabisi Mariapan, Asok menyelinap masuk ke mobil Franz dan meninggalkan kediaman Mariapan. Keesokan harinya, kematian Mariapan menjadi topik di semua pemberitaan di semua media. Franz memutuskan untuk pindah ke kombator bersama keluarga kecilnya. Asok yang melihat kepergian Franz menyelinap ke ruang kerja Franz dan mengaktifkan komputer Franz dan menghapus semua bukti percakapan Mariapan di komputer tersebut. Namun ia terkejut ketika melihat video yang ada di handphone China berada di komputer milik Franz. Saat tengah melihat video tersebut, tiba-tiba Franz datang dan langsung menghantam Asok menggunakan benda tumpul. Asok dan Franz pun berkelahi karena Asok mulai menyadari kalau Franz telah mengkhianati Lena karena masih menyimpan video tersebut. Franz mencoba mengendalikan emosi Asok dan mencoba untuk menjelaskannya. Tapi Asok terlanjur emosi dan memukul Franz bertubi-tubi hingga pingsan. Bersama dengan itu, handphone Franz berdering dan Asok sibuk mencari handphone Franz hingga ia benar-benar terkejut ketika melihat tulisan Lena tertera di layar handphone Franz. Bahkan ia mendengar sendiri suara Lena benar-benar Lena yang sangat ia rindukan. Franz yang telah pingsan dibangunkan paksa oleh Asok hingga akhirnya Franz sadar. Asok menekannya untuk mengatakan kebenaran yang selama ini ditutupi oleh Franz. Dengan nafas terengah, Franz menceritakan lagi. Setelah Lena memukul Cina, ia mendekati Cina yang sedang menelpon Selvam meminta tolong kepadanya. Hingga suara yang tertangkap Selvam adalah suara Franz. Ia mengkopi video tersebut dan menyimpannya di handphonenya. Ia menggunakannya untuk memeras keluarga Lena. Ia adalah cucu dari kakek Lena juga. Tapi keluarga Franz terusir dari keluarga besar Lena karena ayahnya menikah dengan wanita yang berbeda agama. Lena bisa tinggal di rumah kakeknya yang megah. Dan Franz sama sekali tidak bisa menikmati keadaan rumah. Hingga saat kematian kakek mereka pun, ia membaca surat wasiat tidak ada nama Franz tercantum di dalam surat warisan. Hingga ia menggunakan rekaman itu untuk menekan ayah Lena untuk bisa memiliki rumah dan membuat kematian palsu untuk Lena. Ayah Lena pun mengikuti permainan Franz. Hingga ia berhasil meyakinkan semua orang kalau Lena telah meninggal dunia termasuk Asok. Mendengar itu semua, Asok menangis sejadi-jadinya. Ia tidak menyangka kalau Franz bisa memisahkan dirinya dengan Lena hanya karena harta. Asok memaksa untuk bertemu dengan Lena, tapi Lena tidak mengizinkan karena Lena telah berumah tangga dan memiliki seorang putri. Bahkan mereka sekarang tinggal di Goa. Ia datang ke Oti untuk memperingati kematian Asok karena ia hanya tahu kalau Asok juga meninggal dunia. Asok hanya bisa memperhatikan dari jauh kebahagiaan Lena bersama dengan suaminya. Sementara Franz masih memainkan ramahnya dan mengatakan kalau pembunuh psikopat itu pasti akan bisa ia tangkap atas rangkaian pembunuhan yang telah terjadi. Asok akhirnya menerima cinta pretty dan ingin mulai hidup baru bersama dengannya. Satu bulan kemudian, Franz yang tengah berlari pagi tiba-tiba dihantam oleh seorang yang menggunakan penutup wajah hingga Franz meninggal dunia. Setelah kematiannya, pelaku membubuhkan tanda X pada lengan kanan Franz. Asok mencoba membersihkan semua darah yang ada di tubuhnya sambil menangis dan ia menyesali mengapa ia kini menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Film pun selesai. Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Feza. Sebuah kebohongan walaupun berusaha ditutupi dengan berbagai cara, pada saatnya nanti pasti akan terungkap juga. Itulah mengapa sikap dusta tidak ada gunanya ya sahabat. Karena perkataan dusta itu adalah salah satu ciri orang munafik, maka jangan sampai kita terbiasa melakukan hal tersebut. Kejujuran, meskipun pahit harus tetap dilakukan karena itu adalah sifat terpuji yang saat ini telah jarang dimiliki oleh orang-orang. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini sampai habis. Dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu, dan wassalamualaikum.